Itu berusia 12 tahun, Ino berusia 9 tahun, mereka adalah ayah dan anak dari Harimau, Sumatera yang berada di Taman Margasatwa Ragunani. Kami bersyukur bahwa mereka tertamani dengan cepat dan baik. Apresiasi kepada tim medis di Taman Margasatwa Ragunani yang pertama mendeteksi dini. Melihat gejala langsung bertindak, melihat gejala langsung melakukan langkah-langkah yang benar. Sehingga satwa ini bisa terlindungi dan sekarang menunjukkan tanda-tanda sudah pulih. Nanti Ibu Dr. Hewan Endah yang akan menjelaskan kondisinya. Kami ingin memastikan sejak awal pandemi bahwa semua satwa yang berada di kawasan TMR ini tertamani dengan baik dan mereka kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi bahkan dalam unjungan kami beberapa kali. Satwa ini menunjukkan ekspresi tenang karena mereka biasanya selalu bertemu dengan pengunjung yang banyak yang rupanya memberikan stresor tersendiri. Ketika Taman Margasatwa ini kosong, justru mereka merasakan tenang, damai. Nah, hari ini kita sama-sama menyampaikan kepada masyarakat Jakarta bahwa Alhamdulillah dua binatang ini sudah di dalam pulih. Lalu kami semua berharap agar nanti tim di Taman Margasatwa Ragunan terus memastikan bahwa semua satwa di tempat ini tertangani dan bila ada tanda-tanda terpapar segera dilakukan langkah-langkah seperti penanganan untuk hari dan pino ini. Jadi kita ingin semuanya bisa sehat. Begitu saya minta Bu Dr. Hewan Endah untuk bisa menjelaskan kondisi medisnya secara detail. Silakan Bu. Baik, terkait kejadian kasus COVID-19 di Harimau kami yaitu Harimau Sumatra, Tino dan Hari. Memang Harimau Tino ini yang berumur 9 tahun dia berkejala klinis itu sejak tanggal 9 Juli 2021 dan Harimau hari ini di tanggal 11, 2 hari setelah Tino, Harimau hari. Dan kejalan klinis yang ditimbulkan atau yang ditunjukkan oleh satwa tersebut yaitu satwa tersebut batuk, nafasnya terlihat berat, dan ada cairan dari hidung, aktivitasnya menurun, serta naksum makannya menurun. Dan di sini tim medis Taman Barca Satora Kunan memberikan pengobatan dengan memberikan antibiotik cefadroxil, ada antihistamin, psijiatri dan antiradanya kita kasih sama dengan manusia ya Pak, dexametason. Dan support itu kita juga tetap kasih multivitamin. Jadi di sini tim medis kamu sampai dengan saat ini tetap melakukan observasi. Karena kami sendiri baru melihat bahwa satwa tersebut secara klinis sudah tidak menunjukkan kejalan klinis sakit lagi. Dan akan kami lanjutkan dengan uji laboratorium untuk memastikan bahwa tersebut benar-benar negatif COVID-19. Jadi tes PCR-nya kalau tidak salah tanggal 14, keluar hasilnya 15. Jadi kita berharap nanti hari-hari ke depan segera dilakukan tes PCR lagi untuk mengkonfirmasi bahwa observasi klinis tadi dibuktikan dengan tes laboratorium. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, dia awalnya terdakar dari penularannya. Penularannya, Pak. Bisa hari-hari lagi ya. Setahu kami tidak ada tamu ya di sini. Ya, silahkan. Baik, kami kan memang tutup pada tanggal 22 Juni. Jadi memang tidak ada tamu. Nah, memang deteksi ini muncul. Kita juga sudah melihat kondisi perat. Memang tidak ada yang menunjukkan gejala klinis ke arah sakit. Dan memang sampai saat ini kami akan tetap tracing karena memang tidak ada yang menunjukkan perat-perat kami yang menunjukkan gejala sakit. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan kalau OTG ya, Pak, kan tidak muncul ke gejalanya. Jadi kami tetap tracing. Mungkin yang perlu dikonfirmasi adalah, Bu Endah, mungkin pastikan, bagaimana dengan satwa-satwa lain? Apakah selain harimau ini ada yang lain? Silahkan. Baik, Pak. Saya kampaikan bahwa selain harimau Sumatera Hari Dangana, tidak ada yang satwa yang ada di dalam TMR ini yang menunjukkan gejala COVID. Jadi hanya harimau, hari, dan Tino. Izin, Dr. Endah. Artinya kan kalau untuk hari dan juga Tino ini kan gejala awalnya dilakukan swab kan karena memang inisiatif dari perawat dokter ya. Kok gejalanya habis sama COVID, kemudian pada saat di swab ternyata positif. Nah, bagaimana dengan satwa lainnya? Apakah ada swab rutin misalnya? Karena kan jika tidak bergerjala kan kita tidak tahu dan tidak akan dilakukan swab kan. Jadi bagaimana dengan satwa-satwa lainnya? Apakah sudah ada tindakan swab yang dilakukan ke semua satwa di Ragunan? Terima kasih. Tim medis kami melakukan swab ini kaitannya memang karena satuannya menunjukkan gejala klinis sakit. Jadi kami tidak melakukan pada satwa-satwa yang tidak menunjukkan gejala klinis sakit. Tetapi mungkin ke depan tidak menutup kemungkinan apabila kita ingin mengecek lah. Kita akan mengecek semua satwa-satwa yang memang seperti harimau. Nanti kebetulan akan coba kita lebih pikirkan untuk biar kita lebih tahu. Takutnya OTG juga nih kalau binasang binatang di sini. Silahkan teman-teman itu Tino kelihatan sudah sehat. Kalau masih sakit dia akan lesu, dia bergerak. Ini sekarang sudah manjat pohon ya? Tino kelihatan sudah sehat.